Densus 88 Anti-Terror Polri menggelar konferensi pers di Lobby Barres Krim Polri pada Rabu 20 Desember 2023. Dalam konferensi pers ini, Densus 88 Anti-Terror Polri menyampaikan sebanyak 10 orang pelaku aksi terorisme berasal dari 2 jaringan berbeda berhasil diamankan. Sebanyak 9 orang pelaku berasal dari kelompok JI dan 1 orang pelaku dari kelompok JAD. Juru bicara Densus 88 Anti-Terror Polri, Komposbel Aswin Seregar menegaskan selain melakukan penangkapan, sejumlah barang bukti berhasil diamankan yaitu senjata api pendek, senjata gas, anak panah, dan amunisi senjata api. 9 orang JI yang pertama kemudian ditambah 1 orang dari JAD sehingga totalnya ada 10 dalam 1 rangkaian penegakan hukum yang ditangkap dari wilayah Seragen, Boyolali, Jawa Tengah tadi. Nah ini dari tempat tersebut kita menyita barang bukti berupa senjata api, 6 pucuk senjata api laras pendek, 6 pucuk senjata api laras pendek, 10 PCP kaliber 6 dan 8 mm, nanti bisa dilihat di depan, mohon tidak disentuh ya, karena kita masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti ini. Kemudian kita menyita amunisi kaliber 556 sebanyak 70 butir, kaliber 38 spesial sebanyak 107 butir, dan kaliber 9,9 mm sebanyak 69 butir. Juga ada beberapa senjata lainnya yang bersifat manual seperti crossbow itu, atau panah mesin itu ya, mesin panah itu yang disita dari kelompok JI Jawa Tengah tersebut. Selama tahun 2023, Densus 88 anti-teror Polri berhasil mengamankan sebanyak 142 tersangka, yang terbagi dari 5 kelompok terorisme dan tersebar di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jalang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!